6 jam terakhir, Transword Deadline Day, bulan Januari 2024 masih ada berapa main yang mesti kita jual dan masih juga ada berapa main yang mungkin bahwa kita datangkan langsung saja bergerak sebelum kita masuk ke Championship Round dari Pegaran Liga 2, tanggal 16 Februari dimana kita akan tandang ke markas Persiba Balikpapan Let's go! All the things I left behind Oke, kembali lagi ke channel jam, ke series FC24 Nusantara United Krimot dimana kita akan menghabiskan 6 jam terakhir Deadline Day dan dengan budget yang kita punya sekarang, 2 juta dolar tidak akan debit-nya semuanya, tidak perlu debit-nya semuanya juga karena bakal upgrade beberapa hal tapi yang penting, gue mikirnya kemarin, karena ini adalah tanpa sudut pertama kita dan berhubung kita lagi mau regenerasi silahnya, membangun squad muda di Nusantara United yang bisa, nanti hopefully bisa bersaing di Liga 1 bahkan mungkin di kompetensi Asia, ya harus mulai dari sekarang karena kalau misalnya kita baru mulai musim depan, ya agak telat gitu loh secara perkembangan main dan lain-lain, pasti akan beda dengan adanya kita nutrisionis, memang cuma plus 1 potensi tapi kan nanti kalau misalnya udah upgrade kan ada dampaknya lebih besar lagi gitu loh itu akan ngebantu perkembangan pemain nah, tidak semua pemain yang gue datangin, gue mau di awal dulu ya tidak semua pemain yang gue datangin di episode ini atau di tarjur ini akan kita langsung kasih debut atau kita mainkan di tim kita jadi ada beberapa main yang memang disiapkan buat masa depan dengan klausul, dengan perjanjian sama tim yang nanti kita bakal negosiasi kita beli permainan sekarang, tapi kita pinjimin mereka dulu antara setengah musim atau satu setengah musim gitu ya, jadi nanti anda akan lihat mungkin ada beberapa signing yang langsung gue pinjimin balik ke timnya tentu saja boleh, itu lumrah dilakukan oleh klub-klub di Eropa dan menurut gue di Indonesia juga tidak ada masalah dengan hal itu oke, jadi kita akan langsung pemain yang harus dijual adalah harusnya ada langsung kesini, sebentar, ini berarti ya, 3 pemain ini jadi kalau misalnya mereka nggak ada petawaran, terpaksa mesti kita rilis karena juga, memang sebenarnya bisa jadi tahan sih cuman kan selain makan wage budget kita atau beban gajinya, jadi tetap masuk gitu kan ke kita kita harus bayar gaji mereka, sampai transfer berikutnya tapi juga, karena memang kita juga harus maksimal 35 pemain gitu kan jadi nggak bisa terlalu banyak pemain juga kita harus pastikan squad kita ramping buat apa juga mereka ada di squad kalau misalnya tidak bakal main sama sekali jadi 3 pemain ini, kita akan coba untuk swap deal nanti yang dari kemarin sudah dicoba sebenarnya nggak pernah bisa memang, susah sekali kan selalu ditawarnya, kemarin siapa Oki Karisma yang selalu dapat tawaran jadi kita akan coba buat swap deal kalau misalnya memang nggak bisa, ya sudah berarti ini kenapa? oh ya, karena kita permainan dari Bali United ya gue kaget kenapa kok omong bekerja dari Bali pokoknya intinya kita akan lepas mereka nanti harus dirilis main-main ini oke, jadi ini kita juga harus bahas soal loan offernya Arief Itibar datang dari RANS dimana mereka itu kan sebenarnya mau loan dengan opsi permanen kalau gitu kita akan langsung negosiasi loan aja, loan polos tanpa opsi permanen syukur-syukur dikasih jam terbang dia di Liga 1 jadi bisa dapet pengalaman main di divisi atas duluan dibanding pemain-main yang sekarang stay di Nusantara United gitu ya jadi langsung saja siapa ini? pelatihnya RANS nah ini kan pasti akan dibahas nih karena saya kemarin juga sudah dimention di Instagram kan perihal Mateus Dasilva yang dirilis ternyata cabut ke Liga Tajikistan apakah gue akan jadi ngelepas Mateus? ya gak ada ngaruhnya sebenarnya gak ada urusan gitu loh maksudnya kalau misalnya itu emang deal terjadi di relive yaudah biarkanlah terjadi Mateus, tapi gue juga gak bilang bahwa Mateus akan stay sampai akhir series enggak juga kalau misalnya emang ada tawaran bagus yang masuk akal untuk dicabut ya kita bisa lepas nah untuk itu setengah musim ini sekarang mulai dari sekarang sampai akhir musim pertama yang menjadi PR kita adalah mempersiapkan pengganti Mateus maksudnya gini kita tahu dip main bobo sekali striker terbaik kita sekarang tapi pertanyaannya sekarang kalau dia cabut siapa yang bisa gantiin? itu itu yang kita belum punya jawabannya jadi kita harus kasih jam terbang lebih tentu saja untuk Emil Peters Afrizal yang sekarang lagi di training camp gitu kan jadi ini kita urus dulu Arief Arief nanti kemana-mana enggak diurus negotiation loan-nya dia propose loan without buy option itu ya harusnya sih akan diterima sih nah dia uh dia mau 2 tahun loh gokil ya enggak bakalan 2 tahun juga ya tidak akan 2 tahun juga coba 1 tahun mau gak? oh bebal bebal maunya 2 tahun ya oke gak masalah maksudnya kita bisa recall kapanpun aman yaudah accept aja nah ini kan kita bisa negosiasi gajinya dia jadi kita tidak membayar beban gajinya dia 100% pokoknya 60-40 gue rasa aman fine kita bayar 200 dolar per pekan karena bukannya masalah aman juga gak bisa gue coba aja turunin 70-30 kalau bisa diterima sih hebat sih nah ya kan gak mau kan biasa kayak begini kagak bisa negosiasi pak yaudah yang penting gak bebas 100% accept yaudah dan deal jadi Ariefi Tibar resmi bergabung dengan Rans Nusantara dari Nusantara United ke Rans Nusantara tapi dia akan main di Liga 1 ya semoga aja dimainin lah ya di Liga 1 oke jadi kecuali di reject sama Ariefnya ya akan berangkat ya ke Rans karena sekarang Arief dan agennya lagi negosiasi sama Rans gue gak tau negosiasi apa lagi karena kan gaji udah tadi maksudnya kan besar gajinya dia yaudah segitu 6 jam terakhir nih oke langsung aja pak yuk jadi yang kemarin kita sudah bahas pemain tengah sudah jelas pilihannya ada 2 yang udah real face antara Zanadin Faris atau si siapa Dimas Pamungkas 2 pemainnya kalau misalnya lo liat gue gak bisa langsung bandingin sih eh bisa sih di short posisi ya coba deh ini udah gue short berdasar posisi harusnya muncul atas bawah gak sih mereka coba ah atas bawah nih oke alah Zanadin Farisnya belum ada masih tanya-tanya semua kita ya ya ampun telat banget pak kagak start scouting kemarin gue baru inget loh tapi yang disini udah keliatan jelas Dimas Pamungkas kayaknya lebih defensive minded gak sih work rate-nya sama-sama medium-medium sih coba summary-nya Zanadin Faris itu long pass yang dibintangnya long pass doang pak Dimas Pamungkas ada ya standar sebenernya tapi untuk 19 tahun retiki 57 mah tinggi itu mana pak ball control short passnya dia 64 oke aduh tapi stantacle-stantacle juga kurang sih hmm nah ini ini sebenernya kan yang kemarin gue juga bilang kan kita lagi mau ngebangun istilahnya tim C lah pemain yang usianya di bawah 20 tahun memang untuk saat ini tahun ini di musim pertama Zanadin Faris dan Dimas Pamungkas 19 tahun artinya masuk kategori U20 tapi tahun depan udah 20 mereka jadi kalau misalnya mau aman sebenernya ya beli pemain dalam 16 tahun tahun depan masih 19 gitu loh memang akan 20 juga gue tau bang dalam waktu 2 tahun juga mereka iya gue tau cuman maksudnya kalau misalnya istilahnya ini ya kalau misalnya kita datangin mereka terus kita pinjem balik misalnya Zanadin kita pinjem balik ke Presiden Solo jadi pas dia bergabung beneran dengan Nusantara United pokoknya range umurnya itu jaraknya itu jauh sama si Rafi dan kawan-kawan gitu loh mereka masih di bawah 20 tahun ada opsi mudanya nih Faizal Pratama pemain persekat tegal kita kagak tau ini tuh gue kagak kenapa gue kagak scouting sih dari kemarin alah ini masalah juga sih Kaviatur Rizky cuman dia lebih ke center matemat fielder bisa sih sebenernya bisa bisa di 17 tahun tuh masih bisa di jadikan DM gitu loh kalau misalnya mau meskipun dia sebenernya atributnya banyakan yang bintang atau yang bagus yang tingginya atributnya dia ya tapi bisa-bisa aja sebenernya sih BTW berarti ini pemain ooooh gak bisa Kaviatur Rizky itu bener kan dia solo mini face-nya pake jersey Dewa United dia lagi out on loan di Borneo ini ada lagi Pramudia Soehardi ya sebenernya itu salah satu cara gue untuk mendelay sih Alif biar ada waktu bikin real face-nya pak karena kan gak mungkin gak real face dong minjemin dia balik ke klubnya jadi gak langsung sekarang gitu loh kayak Ikram nih kan gue makanya gak kasih kasih debut masih lagi nunggu real face-nya dari Alif ini kalau yang udah pasti DM ini Syamsul Rifai untuk fullback juga ada beberapa opsi tapi kayaknya sih gue condong ke Aleksandro Kamuru sih lu liat face-nya pak ini bisa jadi pengen bagus sekali dan dia akan stay di Barito kalau misalnya kita datang kan iya pesaingnya 19 tahun kan yaudah kita negosisi yang pertama dulu aja lah ya si Kamuru dulu aja ya mana dia Aleksandro Kamuru di Barito liat itu 7878 bro ajiriti 68 ajir memang memang statical-staticalnya 5152 tapi itu udah oke lah coba ya 250 ribu dolar asking price-nya 260 oke coba kita negosiasi bisa ini aman coba langsung ya karena kita juga untuk fullback kan kemarin kita udah liat kan butuh juga fullback yang usianya yang masih di 20 tahun pokoknya untuk jangka panjang lah nah ini Coach RD beneran bukan Ridwan Darmawan Rahmat Darmawan oke terus kemarin ada yang bilang si Raffi sama Evan Dimas emang beneran-beneran main deh di Barito nah langsung ya player swap ayo Coach RD anda pasti akan senang sekali kalau mendapat striker senior berpengalaman seperti Sansan Hussaini nah langsung saja ya 100 kita kan 150 ribu plus Sansan supaya tidak perlu dirilis gitu loh swap deal aja gue gak tau ada apa sumpah ini kayaknya ada hubungannya sama algoritma sih kenapa Oki mulu dari kemarin ya udah 3 atau 4 kelepa kita tawarin swap deal sama pemain kita yang lain semuanya minta Oki gila maksudnya Oki tuh bukan bukan ya bagus cuman bukan pemain muda terbaik di tim ini dia aja 23 tahun bagus memang cuman mesti why why Oki kenapa ada apa dengan Oki ini ada sesuatu yang gue gak liat dari dia yang semua pelatih lain dia pada liat kita coba yang lain kita coba Muhammad Isa sama saya kasih 100 saya kasih 150 bro 150 plus Muhammad Isa 140 jadi total 290 ribu value yang gue tawarkan ke Coach RD winger nih Muhammad Isa di bawah 30 tahun diterima diterima oke diterima ini 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 yang ini yang ideal pak oke langsung aja langsung aja kita negosiasi Alessandro Kamuru kalau misalnya ini go through udah pasti deal berarti si Muhammad Isa nya akan pindah ke Barito ya untuk saat ini belum real face itu saja pokoknya gue udah kalau misalnya ada pemain lain 16-17 tahun yang ada udah gue masukin semua pak ke shortlist jadi emang cuman segini kalau misalnya emang gak ada berarti gak ada aduh inilah udah lah gue tidak mau terlalu bahas kemarin gue udah 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 ngeliat komen-komennya jadi gue udah tau kira-kira lu maunya kayak gimana jadi sudah kita tadi berbelas ntar pokoknya saya langsung gas aja lah udah tau pokoknya kalau misalnya mau turunin troll harus ada kompensasinya tentu saja tidak dua kali lipat gajinya ya terlalu gila terlalu gede tapi karena ada kenaikan gaji nanti akan saya lakukan tapi toh dia juga ini bakal kita pinjamin balik ke Barito jadi gak masalah untuk sekarang important 5 tahun tidak pakai Rilis Klaus aman terus gaji harusnya gaji sih dia mau 500 harusnya mau sih terus kita kasih aja misalnya 5000 dolar harusnya cukup 5000 dolar itu besar itu berapa puluh juta rupiah itu 5000 dolar oke diterima dan deal udah beres berarti Muhammad Isa juga sudah resmi pindah ke Barito Alessandro Kamuru good luck di Barito anda akan main disana dulu stay sambil menunggu Nusantara United promosi ke Liga 1 karena kita sebenarnya untuk saat ini tidak butuh fullback kita udah punya pemain-main yang cukup oke gitu loh tapi untuk masa depan kita butuh jadi memang ini proyek proyek masa depan Nusantara United apakah iya emang main berapa musim bang ya gak tau main aja udah pokoknya saya emang menikmati oh ya gue bilang sekarang deh ini untuk series Nusantara ini gue gue usahakan tiap hari upload ya tapi kayaknya mungkin akan at least seminggu kasih gue kayak bolong sekali atau dua kali mungkin jadi ya kalau misalnya emang gak ada ya udah gak ada aja hari itu gitu loh saya mencoba untuk menjaga juga supaya gue tetep niat mainnya gitu loh sampai ntar bisa bermusim-musim jadi gue gak akan memaksakan diri untuk harus tiap hari upload tiap hari upload ya enggak kayak kemarin kalau misalnya emang waduh bad negotiation anjir oh best possible deal 150 ya ya tidak masalah lah yang penting Muhammad Isanya ya sudah not good enough gak lu siapa bilang bilang not good enough ini life back ini pemain 18 tahun reti 54 membagus pak ukurannya yaudah gak apa-apa ya gak usah didengerin Kamuru sudah ya oh iya ini Ridundarmon masih disitu oke itu udah beres terus ntar sekalian aja gue balikin mereka ke tim lamanya masing-masing oh ini kemarin nih juga ada yang bilang Rizky Afrisal tuh ya ya temen-temennya si Ikram segala macem lah tim Nas kemarin di Pial Dunia kan berarti kan nih kalau misalnya kita mau sorting umurnya paling muda setterback ini ada Buffon meskipun kita kemarin setterback ada juga sih tergame midfielder tapi apakah butuh tergame midfielder gue rasa sih gak masalah sih maksudnya kardinata itu masih 21 tahun pak jadi kayaknya aman gak perlu semua posisi juga kita mesti punya pemain U20 ntar juga dari Akademi kan ada kan jujur menarik Kaviatur Rizky cuman gak bisa masalahnya karena lagi low statusnya jadi untuk sekarang ya opsinya kalau misalnya gak mau yang center mid 19 tahun atau kalau misalnya mau dua-duanya mesti kita sekarang datangin di 19 tahun untuk sekarang tanpa kita pinjemin balik ke klubnya dan satu lagi yang kita pinjemin balik ke klub untuk masa depan bisa ya Dimas Pamungkas gue sih gue sih ngeliatnya ya kalau misalnya dibandingin ini kan dari tadi kan ngebandingin Dimas Pamungkas sama si Zanadin Faris kan tingginya sih Zanadin itu loh kok ilang jadinya oh keserti jauh banget ya ini Zanadin Faris itu 165 sedangkan Dimas Pamungkas 174 tingginya cm dan dia bisa jitterback udah langsung wuduh tapi tapi agak mahal ya dia ya memang bagus sih pak rating 57 itu tinggi loh anjir ini bisa minta role krusialnya dia sih apakah overkill gue rasa mesti gue gak bilang juga bahwa semua pemain yang gue datengin di musim pertama akan stay sampai akhir series gak juga mesti kalau misalnya emang gak klik atau gimana kita bisa jual mereka musim depan atau dua musim lain lagi marit value nya naik untung gitu loh jadi kayaknya sih eh kita coba aja lah boleh lah gas lah ya lah ntar untuk satu lagi pemain satu lagi sentermate kita lihat bener-bener butuh kah dua gitu loh ini kan gue kan jadi kayak agak-agak panik gara-gara si Bagasatrio cedera kan kita kehilangan satu diversi midfielder kita yang sebenernya pemain utama gitu loh oke seperti tadi biasa ya kita akan tawarkan striker berpengalaman Sansan Hussaini terus dia 375 kita bisa tambahin berapa? 300 ribu? ya kita bisa tambahin 300 ribu sih meskipun terlalu terlalu mahal memang tapi gak masalah budget masih 37 juta aman 300 ribu plus Sansan itu 400 ribu 410 ribu dolar itu kan ada sesuatu di algoritma game-nya pasti pak oke mulu bener-bener loh kita masih punya tadi si Wahyu Saputro ya jadi kita bisa kasih dia kita kasih 300 ribu sama kayak tadi 300 ribu plus Wahyu Saputro right back bagus ini sama-sama punya pengalaman senior diterima enggak ini gue rasa kayaknya emang gitu algoritmanya pemain pertama pasti ditolak habis itu pemain kedua berhasil tapi dulu dulu kayaknya gak gitu deh maksudnya ada aja kasusnya dulu emang gak mau aja sama sekali dimurut tawarin siapapun gak mau sampai pemain ketiga pemain keempat diswap dulu juga gak mau ini bagus kalau misalnya bisa go true dimas pamukas pemain bagus sekali ini 19 tahun pula oke perlukah kita pinjemin enggak sih kayaknya sih kalau ini sih dia aja udah salah satu pemain tengah rating tertinggi di squad kita sekarang gila berarti 57 pak nah ini masalahnya nih oke untung gak krusial important masih masuk akal menurut gue sih sekali lagi itu tidak bisa dinegosiasi ya padahal seharusnya bisa dinegosiasi role itu tidak perlu kita berdebat lagi soal ini memang gamenya aja saking bagusnya gamenya sampai kita berdebat kan anjir gajinya 1100 asli coba anda harus mau turun gaji sih mesti itu dicomplang banget dibanding main lain kita gedein disani bonus aja dikasih 10 ribu udah tuh dua kali lipat biasa gue kasih pemain 5000-5000 disani bonus loh real face juga ya oke diterima turun gaji sebenernya mungkin tadi turunannya bisa langsung ke 500 tapi itu potong setengah sih udah dan deal jadi pemain yang perlu kita lepas sekarang cuma tinggal satu san-san husayeni sisanya udah aman gak ada masalah dan kita baru aja dapet salah satu pemain tengah terbaik dari Liga 1 harusnya sih dengan market value dan rating segini oke ini dia pemain terbaru Nusantara United yang mungkin anda akan langsung sensasikan debutnya di episode ini karena dia akan stay tidak perlu kita pinjamkan balik seperti Alexandro Kamuru tadi dan ini akan menambal kekosongan ditinggalkan oleh Bagasatrio ya 21 oke kok nomor punggungnya itu dia oke Dimas Mamungkas Wahyu Saputro good luck di Bayangkara terima kasih atas jasanya selama ini decent buy best possible deal 260 ya lagi-lagi dibilang not good enough loh enggak gimana caranya supaya good enough buat anda yang menilai gue juga gak tau siapa itu dia menilai oke jadi itu melengkapi 4 pemain yang kita datangkan di Transundu ini Ikram Elgifari 18 tahun Sultan Zaki 17 tahun Alessandro Kamuru 18 tahun dan Dimas Mamungkas semua pemain di bawah 20 tahun jadi sudah ngerti lah ya arahnya kemana tim ini kan gimana cara saya manage tim oke ini training plan ya itu nanti akan gue urus terus sekarang berarti kita lihat dulu ke news ini masih 6 jam kan karena waktunya terhenti di saat kita lagi negosiasi tadi ini dia bayangkara accept Nusantara United offer for Dimas Mamungkas terus ini yang tadi Kamuru Sains for Nusantara United Marcus Edwards nunduk seperti biasa resmi ke Dortmund 41 juta ini siapa 43 juta oh Temi Abraham ke Hoffenheim udah siapa nih Afispa Fukuoka oke ya oke kalau begitu San San Usaini dulu aja apa kita tunggu ya udah advance dulu aja deh itu tadi siapa tuh waduh kontrak Lutfi ya urus dulu deh sekalian deh mumpung gue inget tadi kelihatan jempol ke bawah Lutfi ke perutama kita kan udah saya akan masih nahan Ikram debutnya tunggu real face aja udah kalau bisa pinjemin gue pinjemin tapi gak bisa kan sampai Ikram ngambek karena dia kebaran aja kan mau dimainin gak jadi kan udah minta main dia oke role important aman terus kontrak bisa kita counter perpanjangannya 2 tahun jadi 4 tahun 5 bulan kontrak barunya gak pake release clause gaji kasih lah 600 lah naik dikit dia deserve dapet itu kok 4500 mungkin cukup harusnya sih Lutfi Mas Rohan keeper utama Nusantara United ya oke perpanjang kontrak 2 tahun buat Lutfi ya sebenernya mah bisa aja tadi gue naikin jenis 1000 juga dia deserve dapet itu sih kalau Matheus Chef Matheus mau masak di gawang lawan Lutfi masak di gawang kita sendiri pak ya mau masaknya maksudnya mungkin cari musuh nyetak gol ya betul kontrak jempol ke atas Soma Wijaya play time nya ini sebenernya ikram play time nya udah begini loh pak karena rating dia sama Lutfi dan Roly important oke jadi tadi yang baru si mana di Mas Pamukas di Mas Pamukas bisa kita langsung atur development plan nya aduh PC udah mentok pula jadi si Kalmuru gak dapet ya Kalmuru tidak dapet efek nutritionist ya kan karena kan maksudnya nutritionist jadi kan ya makanan pemain di saat main buat Nusantara United gak mungkin catering gitu kan maksudnya si Kalmuru kita balikin ke Barito maksudnya catering makanannya yang asupannya dari kita ya bisa juga sih pakai Gojek gak bisa bang kan beda Barito dimana Nusantara dimana gak bisa jadi ya istilahnya ini cuma bakal berlaku buat si Mas Pamukas yang emang sudah bergabung dan berlatih dengan Nusantara United ya udah main kita aja udah ini sih aduh perlu dinaikin defending nya sih ball winning midfielder ya ini bagus nih anyway pace-nya juga gak bisa naik kan sekalian naikin defensive rate dia juga dari medium supaya jadi high oke itu dia Dimas Mamukas terus Bagasatut berapa lama sih aduh 2 bulan ya eh gak nih Karinata 23 aduh gue ingatnya dia 21 ya oh Braif yang 21 ya ada ada Yarkovic bentar 58 oh dari 55 plus 3 anjir dia doyur acit pak plus 3 ratingnya dari 55 aduh ini Hamza pandi juga kontrak lagi nih banyak nih kontrak nih mesti diurus nih siapa oh Michael Singgi ada gak pampayan yang penting Yusaku hmm dia krusial loh rolnya loh Mahdi Albar Saku butuh diurus sih nanti sih Hamza juga ini untuk sementara ntar dulu lah oke ini gue akan advance dulu aja sampai ke jam terakhir terus kita lepas sansan kalau misalnya gak bertawar sama sekali terus kita akan pinjemin balik si Kamuru ke apa ya nih aduh Ivan Malut United gak 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 kalau Ivan sih gak sih masalahnya kalau kita pinjemin Ivan ya setelah kita kurang lagi jadi apa Tiago ke Roma siapa tuh Van Axeldongen Papain Muda Ayak Slivewing 19 tahun ke Barcelona oke 3 jam terakhir Nabri 50 juta ke Inter apa ini oh baru sekarang Arief oh done deal oke diterima jadinya loan perjanjiannya 2 tahun cuma maksudnya kan itu kan bisa di recall kapanpun oke good luck Arief Itibar semoga kembali Anda tidak bingung-bingung lagi seperti Bu Eno ya gak bengong-bingung lagi bingung bukan bengong dia bingung sih Pak bukan bengong oke itu dia 2 tahun ke Rans wage coverage-nya wih ini siapa Andika oh ya masih 19 tahun di Akademi aja ratingnya memang 9 dia oke itu tambahan winger lagi kan Hakimi kemilan 80 juta apa yang terjadi di dunia softball apa hmm Visel Kobe menawar Emil Peters 3,7 juta dolar plus Yuya Osako striker 33 tahun gak mungkin real face dong waduh real face anjir enggak tapi tidak ya tidak untung ku tadi gak ngomong kalau real face gue terima enggak enggak tidak ya maaf Visel Kobe Peters kemarin udah ngobrol sama saya udah bilang musim ini akan stay at least musim ini udah 2 jam jam terakhir udah ya siapa tuh Indra Arya pindah live wing 20 tahun oke jadi karena tidak ada tawaran dengan berat hati kita harus melepas ya sebenarnya sih gak perlu dilepas gak masalah cuman kontraknya nih bakal abis jualan waktu 5 bulan sih gak perlu dilepas sih karena squad kita sekarang juga gak 35 main maksudnya gak gak menyentuh angka maksimal gitu loh maksimal 30 main kan jadi aman masih aman gak ada masalah 3 keeper kita yang penting udah memastikan semua syarat terpenuhi gitu loh udah tinggal Kamuro aja yaudah ini Kamuro akan gue pinjemin balik dulu ke Barito terus gue akan kasih efek nutritionist buat tadi si Dimas Pemungkas sebentar oke udah aman ya ini Alessandro Kamuro sudah on loan di Barito terus tadi Dimas Pemungkas juga sudah saya plus 1 potensi dan stamina efek dari nutritionist terus fitnessnya Ivan dan Afrizal juga sudah saya minus 30 barusan mana Ivan itu ya udah aman ya oke sekarang kita bisa edit player dulu mungkin si Dimas Pemungkas pemain terbaru Nusantara United mana dia nomor 21 Dimas ini dia oke sepatu kelahiran 31 Juli 2004 kita kasih tightfit seperti biasa terus sepatu dia pakai Nike Phantom kuning ya oke lah gak masalah ini dia Dimas 21 udah ya aman oke langsung saja kita akan advance menuju ke pertandingan pertama pertandingan pertama Championship Round yaudah jadi Sansan stay aja gak masalah ya biarin aja kontraknya berakhir disini juga aman-aman aja kok ya ini udah tadi beritain tadi training plan kita lagi di performance focus ya aman gak ada masalah pas 2 minggu ini ini eh bentar scoutnya nganggur ya ini udah tanggal 1 kan nganggur kah enggak kok kok gak ada laporan scout bukan tanggal 1 kemarin ya ini update an Academy Pierre Edwards Danum Mahmudi ini lagi latihan lagi latihan right back terus ini Randy Fatari lagi jadi right winger Bayu Andika Haji Memory 15 tahun oke transurut tutup udah ya aman kalau gitu-gitu bisa advance aja nah itu baru dateng kok tanggal 2 jadinya ya udah berubah ya oke Molina ini kemarin yang Asia Tenggara semua ya Mirza Zahir nih pemain kita Malaysia nih kita kirim Malaysia Matum Molina Ramzi Shah potensi 79 ini 17 tahun 84 enggak sih dua-duanya tidak terus Saber dia ke Thailand Suporn Muadarak wah ini sih gue akan beli terus nyebut namanya Wirawat Nodom enggak sih ternyata Tanasit Tanasit potensi 91 oke sign oke inget ya itu main tyrant keturunan Indonesia Wawan potensi 83 Octavianus Johan Rival Mukti enggak ada yang benar-benar bagus bagus banget sih Rival Mukti minifacenya sih jarang sih kayak gini kan gue gak bisa edit masalah ya pak jadi kayak gak bisa dikapain gitu loh ini ini agak jarang nih ya Rival Mukti lah kok ngeliatnya dari muka bang ya bosen pak ya bosen pak ini pemain setiap grade mode ada gak sih pemain academy begini dan selesai reject aja jadi ada 2 tambahan baru di academy barusan ya mereka masih kerja kan baru dikirim tadi ya masih aman oke academy gas terus ini si Danur Mahmudi udah beres training right back coba ratingnya dia lah 4 sekarang 1,2,3 plus 2 oke karena emang divan nya 50 ya yaudah jadi sekarang kita bisa latih di divansi wide back aja udah tuh naikin work rate divansi dia oke terus ini Rival Mukti CDM alah tipikal atlet lagi atlet mulu ya eh tapi sih bener ini ini CDM setterback sih shooting 28 passing 39 dribbling 40 ini centerback ini physicality sama pacing udah di atas 60 tapi defendingnya ada karena tinggi sendiri dibanding yang lain kan pace masih naik iya masih bisa anchorman udah ini dulu aja ya oke ini Rival Mukti bisa jadi main bagus ini terus ini tadi Tanasit Werawat Nodon center mid defensive midfielder pace nya kenceng tapi udah strip 46 ratingnya sekarang 17 tahun hmm striker shooting physicality gak ada defending ini striker ini striker attacking work rate low coba kita latihan striker dulu aja kita liat naik berapa dan cukup lama sih ini 3 bulan 4 bulan bahkan 3 bulan ya 3 bulan ngelatihan striker ya boleh lah gak masalah oke aman ya udah itu tambahan buat di academy sip ada 7 main sekarang lanjut persiba persibapati dan sada sumut itu 3 tim lain ada di grup kita tuh ini dimunculin terus fotonya marukawa loh udah bang jangan diingetin terus bang ya oke jadi mari lah kita mulai dari sekarang ya gak pertanian ini kali ya mungkin ya tapi pelan-pelan kita mencoba untuk melepas dari ketergantungan dengan mateus udah simple ya ini tidak tahu satu pun saya sih siapa tuh player swatchnya longji komboy dan ada back fajri left backnya ya ricky pambudi kayak agak familiar namanya training wih sudah lama tidak ambil training ya ambil aja yang aman collect the trophies ayo collect the trophies ini ya pelan-pelan bang ini kalau misalnya saya masih ada energi kita dua pertanian bisa disikat nih episode ini ya terus ya yes ya bagus terus terus 7 detik lagi terus bang wih hampir kena sikat ada dua disini ya gak sempat waktunya fuck ya mateus tenang mateus jangan terpengaruh sama anda di relive duh ya maksudnya gak terpengaruh kita kalau misalnya emang mateus mau stay disini sampai akhir sini boleh-boleh aja udah kelar aman tapi ya mungkin jam terbang akan kita kurangi lah karena dengan mengurangi jam terbang mateus kita memberikan jam terbang main muda lain striker muda press proven brave mateus dan jimmy oke stadion batakan jersinya aman gak ada masalah kita bisa atur dulu wih kerem kenapa ada disini pak iwan masuk dah udah tuh iwan afrizal aduh peter sudah mulai begini lagi unhappy dia loh ya kita cobalah boleh lah yuk peter starter tuh dah oh ini gara-gara training gara-gara training ini gara-gara training dimasamukas bawa kalau dimasamukas di bawah siapa yang di drop tapi maldi albar apa drop 27 ya drop aja lah siapa yang bisa main jadi fullback gak usah lah udah gak usah pake fullback mereka aja kuat ini isan aja sama jimmy peter false nine kita ini behind aja terus kemarin ini udah kan udah dibikin jadi ya cdm dia udah oke yuk jadi ini pertama kalinya peter starter oke mari langsung saja jadi total ada berapa ada 6 pertandingan ya home dan away lawan 3 tim yang ada di grup kita dan kalau misalnya kita finish di puncak last man atau urutan kedua terbaik lalu sesuai final 4 tim kan 3 grup total di championship round ya sebenernya ini di luar ekspektasi gue sih udah ngelewatin 10 lapisan dan kita masih berkutat di musim pertama karena gue mikirnya kalau misalnya emang kagak lolos ke round championship round kita udah main udah kelar musim kita dan gue juga gak nyaka bahwa di PIA Indonesia kita bisa melangkah sampai ke quarter final kemarin jadi ya lebih banyak pertandingan akan lebih bagus untuk jam terbang memen kita Sunday Song kok namanya berubah tadi pasal namanya bukan itu apa beda pemain ya 57 ratingnya dia nah ini combo ya bener right wingnya Ali Nuri udah itu dupe main asing ya ini 4 back Shaiful, Syamsuddin Hasan Hussain Muhammad Ujida Aluwa bentar ini Muhammad Robby Muhammad Robby senior gue lupa agak lupa mukanya tapi Muhammad Robby itu bukan pernah main timnas ya beda orang apa ya tapi ah lupa gue pak ya mungkin dia kali ya oke Persibah Balikpapan versus Nusantara United kikawa pertama dan setelah kemarin berduel dengan tim-tim dari Liga 1 dari divisi atas akhirnya kembali kita main di Liga 2 di divisi ya divisi kita sekarang tapi tentu saja berbeda dengan preliminar round kemarin ini adalah tim-tim terbaik yang lolos ke championship round jadi expect lah ada tantangan akan berbeda lah dari kemarin intinya meskipun mungkin tidak seberat pas kita lawan tim Liga 1 ya seperti contohnya kemarin lawan apa Pak SIS kemarin kita kali Lorenzius Sabda waduh setbang bahaya ini dapet oke kok ya itu line up di bawahnya masih jalan loh belum kelar loh udah kebobolan 8 menit gara-gara blunder gue sendiri 1-0 Persiba ada yang real face awal yang buruk buat Nusantara United yep clearance tapi sampai Lutfi bola manto kebawah goal pertama di championship round tenang tenang memang no pressure kita udah udah masuk kategori fat pro promotion ini kan tapi ya kalo bisa lelos ke final kenapa tidak Isan Aji Kamil Peters Karinata kembali ke Isan Aji Karinata Tarigan Zamorano Peters Mateus siapa itu oke Karinata dapet lagi Rafi balikin Karinata finish shot aduh malah daftar bener tuh bola lalala kok bisa langsung ke pemain dia sih oh itu namanya Longji emang ya nickname kali ya nickname Randimai ke Fajri Adrian Shah iya Song Longji Song namanya combo tackle bagus dari Saku dan corner buat Persiba corner pertama di pertanian ini itu bola udah keganti bola 3-2 kan ya dan kembali dengan scoreboard 3-2 tentu saja awas bagus Lutfi duel ya takep boleh boleh nantara menangin duel atau takep lah Jimmy Mateus bisa lihat kiri jauh ada Isan Aji Emil Peters Zamorano angkat ke Peters lihat tengah lihat tengah ya passingnya hey Peters bukan anda bisa passing bro Karinata pressing oke Jimmy dapet ini bagus enggak menang menang sih duelnya cuman ke musuh Song Nuri kembali ke Song bagus bagus sekali tackle dari Komang oke Isan Aji pelan Komang melebar ke Jimmy ada celah disitu Rafi kasih ke Mateus Silva angkat langsung Emil Peters flik ke belakang masih Emil Peters Mateus dapet 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 ya belakang sabar oke gue sih berasa lebih berat sih ini saku Peters alah itu Mateus disitu padahal dapet Peters kenapa mau jatuh mulu Peters apaan sih bentar bentar berapa sih itu anak 77 balance kepleset mulu pak acceleration speed agility balance curve sama crossing ini ini sih emang dia winger murni sih powershot quick step relentless trivela long throw dia long throw juga loh ya sabinya crossing crossing Peters kasih ke Mateus berarti ini mainnya begini Nuri gak cocok jadi striker kah ya pertama kali main jadi striker dan starter dan main oleh Mateus jadi oh ini risiki duian yang real face jadi agak bingung sedikit bisa diwajarkan ya terjatuh pula ada pelanggaran terjatuh lagi Nuri gosner komboy ya gocek bang bagus Lutfi terima kasih kalau gak 2 gol ketinggalan kita itu nice save nice save Nuri nomor 8 bahaya juga ini corner persiba komboi pinggirnya jaga tapi penalti putar putar terus tackle bagus Peters nggantung Mateus pelanggaran lagi bisa-bisa kegaungan langsung ini awas ya bagus Mateus dapet kasih dulu anda lari Ivan ya gak bisa Jimmy angkat bola ke Mateus harusnya dapet nakkep itu kosong Raffi kasih kadinata oke lihat tengah Peters nanggung bolanya itu lah keeper kenapa langsung lepas bola barusan 3 menit dari bola pertama dapet kadinata bagus sekali lihat Emil Peters Mohamad Jordan Zamorano masih bisa tepi sama keeper mereka Shaiful on target dan cukup bagus tadi tembak kanan meskipun pelan banget boleh sih tapi at least on target biasanya kalau dari jarak jauh kan gak on target 1 menit juru time yaudah habislah prinsit hmm tapi Peters maksudnya gak bisa defender sekali kalau misalnya kita jadiin wingback agak sulit gak sih bisa mundur Ahmad misbah pencetak gold tunggal di bawah pertama mungkin nanti kita bisa coba pas si Jimmy Arongir udah harus tarik keluar kami kita gak ada backup fullback kan eeeh iya defendingnya 44 pak workratenya low medium hmm attacking workratenya peters coba kita buat dia drift wide ya Matthäus kita bikin jadi target player depan dia dia weakfootnya 5 bintang sih jadi kayak crossing kayak kiri juga bisa pasti oke bapak kedua dari stadion Batakan masih tertinggal satu goal Nusantara United dan berusaha untuk mengejar ketertinggalan waduh bagus sekali Saku was ya masih sediamankan Raffi ke Ivan wah enak banget tuh atas tuh liat jauh hmm switch kan ya kasih Emil Peters Zamorano itu tuh dua tuh ngapain disitu oke Saku kardinata kasih Emil Peters Peters sendiri dur masuk goal perdana kah sepertinya goal perdana Emil Peters untuk Nusantara United akhirnya iya bener goal pertama ini kemarin gue inget gue cek 4 pertanian 0 goal 0 assist dia assist dari Raffi siapa kalau bukan Raffi itu Raffi kan oh bukan kardinata tarigan ya kalau nggak Raffi kardinata biasa sih tapi ini dia goal di pertanian kelima harusnya sih pertanian kelima ya karena kemarin ngecek 4 dari Emil Peters akhirnya akhirnya bang bagus kan nolak tawaran-tawaran dari keluar dulu udah fokus disini dulu aja Peter bagus satu sama itu dia gue punya merudukan song 1 goal in 2 matches oh 2 pertanian maksudnya liga-dua kan kemarin baiknya main di PL Indonesia dia oke komboy ayo ikut-ikut isan aja ayo isan aja bagus alah apaan sih yaudah dapet lihat ayo Peters ayo Peters ini dia ambil Peters kardinata tarigan alah lama lama onside 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 Peters Peters tarik kardinata tarigan niat gue ke Mateus bang tadi sebenernya asli dah sebenernya Mateusnya ketutup bro nice try corner Nusantara itu kolon pertama Raffi Mateus masuk hmm oke oke keeper ayo Mateus bentar lagi saya tanya keluar dah catat gol dulu lah Mateus lagi ini dia gol yah dapet Peters uh kenceng itu flik ke belakang volley langsung hal volley sih pergantin main Persiba Hasan Hussein dan Valdia ada setama oke corner lagi Nusantara United Raffi Syarahil kirimutkan langsung mengarah ke Emil Peters lagi enggak oke bagus udah berapa percobaan on target barusan tuh di 5 menit terakhir bisa Naji enggak duel aja kagak wah bagus Ivan oke Raffi Mateus terlalu jauh kontrol bolanya lebar ke Fajri Adriansyah Randi Ibnu Mareza Agak muder sedikit Karinata Nah itu kosong tuh True ball ini Bingung dia Risky Duh Lebar Ke Valdi dapet oke Udah dibuka tim main gue Peters Peters Lebar Ke Isan Aji Maju-maju Karinata Itu kosong loh Perlu diikutin dia Ya Siapa yang lari barusan tuh Raffi ya Nah ada apa tackle-nya Risky Duwian Hassan Hussain Bahaya Bahaya Nice tackle Saku Cut Peters Oke dapet Duru udara Karinata Mateus Bola loh Udah-udah saatnya Ini udah tinggal Sisa 12 menit Terakhir loh Oke Nah boleh nih coba ya Kita coba dia Right wing Terus Pasuk Afdizal Iwan Hamsa Ada Braif Sebenernya sih Braif Pasuk Terus Dimas Pamukas Boleh debut Ganti Zamorano Center mid Rafi Jadi CDM Oke Terus ini Free roam Peters juga free roam Braif Getting behind Afdizal Getting behind Dimas Pamukas Cover center Dah Yuk Formasi super Menyerang dari Nusantara United 12 menit Terakhir Debut untuk Dimas Pamukas Baru saja Datangkan dari Bayangkara Iwan Afdizal Juga tetap Dapet jam terbang Kan jadi Oke Rafi Hamsa Merah dia Dimas Pamukas True ball Langsung Bagus sekali Iwan Tengah Hamsa shoot Kok bisa No driven Shoot Ajir 2-1 Dusantara United Hamza Lesaluhu Asis dari Iwan Kolong juga Itu ya Kena kolong Pemain itu Yap Gak Gak bermaksud Asli Gue gak bermaksud Low driven shot Terkecang itu sih Berarti tadi Kotaknya gue agak Pelan deh Tapi hijau Time finishingnya Makanya on target Gila Impactnya Langsung Instant Gol keempat Hamsa Dari 12 pertandingan 3-2 Unggul Akhirnya Masih ada 10 menit tadi Bukan tadi dong Tapi Sekarang Apa sih Septonus Alua Nuri Oke Nah Nah dapet itu Miscontrol Main mereka Ini dia Dipas Pemungkas Waduh Lepas bola dari Brahef Keras itu Passing barusan Biar offside Offside Buang dong Pak Jangan Dipaus Dibuang Bolanya Ini ya Kebobolan Bang Anda tahu Tombol kotak Sama tombol post Sebelahan kan Enggak sih Lebih sebelahan Sama segitiga sih Astaga Masa dua kali Guru gara-gara Begini sih Lu sama Eh Baris lagi Dapet lagi Bisa Peters Hamsa Angkat langsung Ke Saku Dapet Aduh Gawat nih Gawat ini Yes Yes Dapet Bagus aku Oke Iwan Febrianto Hamsa Lesaluhu Brahef 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 3-2 Nusantara United Biasaan kan Goal Minit Akhir Udah Tidak Kaget Kaget lagi Saya sekarang Sudah tahu Pokoknya sebelum Peluit full time Berbunyi Berjuang aja Sampai akhir Bisa dapet kok Asis dari Hamsa Lesaluhu Bagus Sekali Itu Yusaku Pressing sampai di atas Tidak 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 Maju ke depan Untung Dapet Brahef Fatari Mungkin Mencetak gol kemenangan Nusantara United Di pertandingan pertama Championship round Gol ke enam dari sembilan pertandingan Brahef sembilan pertandingan Kok bisa Brahef Jumlah Jumlah Tidak lagi Tiga menit Satu menit terakhir Press Press Aduh Oh dia Fultime Pertandingan pertama Kemenangan pertama Tiga poin perdana Plus satu goal difference Let's go Bagus Ya lebih susah Fix nih Dan kita masih akan ketemu Persiba Sekali lagi Tadi kandang Brahef Fatari Dari bangku cadangan Satu attempt Satu percobaan Satu goal Oke Awal yang bagus Tapi masih ada Lima pertandingan lagi Dan ya tadi juga merupakan Goal pertama Dari Emil Peters Dua kali lipat jumlah shot On target kita ada delapan Tiganya keblok Sama back-back Persiba Emil Peters Merde match Masa Hamza satu goal Satu asis kalah Kok bisa Ada dua keep asis dia Tiga shot Tiga-tiganya on target Iwan asis Brahef goal Kandilata asis Oke Ya ampun Lutfi tuh Kasian banget Yang paling bawa terus Padahal tiga save Dari total lima shot Yang on target Dia nyala betul Banyak dari pendek Bobolan kan Kenapa bisa 5,9 pak Oke interview Sama main padang 2-0 persala Lamongan Coba kita lihat Hasil dari grup kita Ntar Sada sumut sama Persipa Persipa gak sih Kita dapat kemungkinan Dimas Hamukas Di action Sebagai pemain Nusantara Hari ini Ya belum terlalu keliatan lah Main sebentar doang Emil Peters Covered Every blade of the grass Got himself a goal And was named Merde match Oh iya Dia Ini sebenernya tuh Mungkin masih ada tau Fitur homegrown tuh Masih ada pak Nah ini Atau ya iya Kagak apus aja Kagak apus Ya kan emang Emang Pertanyaan dan jawabannya Kan emang Kagak dirubah sama sekali Kan udah bertahun-tahun Kan Jadi meskipun Homegrown udah diapus Tapi tetep ini Emil Peters tuh Dianggap homegrown Ya bener Homegrown berarti Emang dia Meskipun Dual nationality Belanda Emang dulu lahirnya Di Boyolali berarti kan Homegrown Nusantara Berarti itu Kayaknya Boyolali dong Oke Ntar kalo kita udah pindah Baru homegrownnya Di Kalimantan Salah masih di Boyolali ya Boyolali berarti Unbeaten Sembilan pertandingnya In a row Oh ini tuh Itungannya tuh Masih digabung ya Sama yang round awal Berarti ya Nah yang penting Moral happy aja lah Tim lah aman Mantep sekali Nah ini Dimash Wamukas Mini face-nya Ntar pelan-pelan lah ya Kan gue bisa Ini kan bisa generate kan Eh atau sekarang aja Bisa sih boleh sih Dimash Wamukas Supaya dia pake jersey Nusantara United ya Eh boleh Gini caranya bang Players Terus Gimas Pamukas Set Nah ini kita Mini face-nya kita Generate aja langsung Nah udah tuh Jadi Ya emang mukanya begini kan Real face-nya dia Terus pake jersey-nya Nusantara United udah Save tinggal Udah aman Langsung Nih ya potensi dia tuh 67 tuh Oke Itu udah di plus 1 lagi Gara-gara Nutritionist kan Harusnya sudah langsung Kerubah Nah ini ikram Bisa kita drop Begini kan Ya itu udah kerubah Langsung kan Udah Jadi ya Berasahlah pemain Pindah gitu loh Ininya mini face-nya jersey-nya tuh Ganti Ke jersey Nusantara Udah Apa ini Oh dimasau muka Sebelum diatur tadi ya Sharpness-nya kurang Berarti harus Performance fokus Oke Ui Apa ini Position Amil Peters Car demand the striker Ya aman udah The chances you've given me To play recently Have really given me boost I want to repay you faith Your faith in me Now Ya Ini jedaya berapa lama Seminggu Kalo misalnya gue bikin Performance fokus tuh Mau fitness-nya aja Agak kurang ya Balance Sharpness ya kurang Pemain pertama balance deh Udah Langsung kita advance Setengah berapa Ayo udah ngelautin tanggal 12 Mesti gue plus 1 Abis ini berarti WIFC Champions League Ada Al Nasser Udah aman kan Ayo langsung aja lah ya Persipa Pati Sada Sumut Skornya berapa Persipa menang 2-1 Oke Kita lawan Persipa Pati Al Hilal Overcome Al Sabab Wih Neymar nya gak cedera disini Berarti ya Dimas Pamukkas Handed Nusantara debut Yuk langsung aja pak Sikat Training dulu Ya boleh lah Ambil yang lain lah nih Training lah Ambil Wih jangan Apa ya ini Ya tapi boleh sih Coba lah Coba aja lah Ya gak apa lah Coba-coba aja Ini playstyle nya lumayan soalnya Empat pemain yang dapet ini Ini tuh Ini ya Aduh kontrolnya Matiasu kontrol bolanya Emang jauh-jauh terus ya Hmm Kenceng gak tuh Ijo lagi Aduh Apa pula itu Ya Iya Iya masalahnya Ini tuh Wih dapet Bagus Kok too late sih Duh Raffi sendirian nih Masuk Oke masih aman Jauh Iya Sendiri Iya sendiri dia Raffi lagi Iya Kok agak susah ya Poinnya dikit banget dapetnya Udah jauh disitu Oke Lalalalalala Bang Terakhir nih Gak bakal kelar sih Gak kelar pak 20 ribu Butuh 20 ribu Mana caranya Hmm Untung masuk Oke Dur Oke 5 ribu Oh boleh crossing ya Iya Kok malah jatuh Ternyata boleh crossing pak Ya Ya ampun Lurus bener pak Kagak kelar lagi dong bang Eh Raffi Astaga Malepardar tadi nih mah Ya ampun pak Eh tapi 16 ribu sih 18 ribu Bentar Bisa kelar loh ini Oh udah kelar pak Nice Oh tadi tuh gara-gara gue Gak pencet bulet crossing Tuh liat ya Long ball brai Power header Mateus We pass Jimmy Insaisi pass Raffi Mantep ini Bakal berguna sekali Oh ada Sultan Ziko disini Siapa lagi yang saya tau Gak ada lagi sih Udah langsung aja Ntar liatnya di Match in throw aja Oh gak ada ya match in throw Nah ini boleh lah kita Mainkan Mateus drop dulu aja Mateus drop aja Hmm Satu pertandingan main Starter satu pertandingan drop Gitu aja udah ya Terus Coba Zamorano sama Oki gantian Sultan Zaki boleh main Yusaku kita drop Siapa Oh ya gak usah Yusaku masuk di benchnya gak apa Kapten komang kan berarti kan Sultan Zaki Iya jadi kayak kanan semua Tapi sih gak apa lah Di kiri aja dia Oke Yuk Sedikit perubahan Di starting 11 Starter United Kita akan coba Brab main muda Starter Ayo Afrizal Dia udah masuk bulan keberapa Berarti dia latihan Finishing Shafkati Kotam 10 goal Hah top scorer Raga 2 tadi tulisannya Udah bukan Mateus Ke top scorer Ini striker kirinya Sultan Ziko Anjir ratingnya Sultan Ziko 54 Guntur Cahyo Left mid Firman Jafar Jacob Yumbi Dm nya Ini 4 back nya Oktawah Yuh keeper Iya Kagak tau sama sekali Aku cuma Sultan Ziko doang Saya tau Oke Yuk Ikau langsung Dusan Terunited Versus Persipa Pati Dari Kebogiro Starter pertama kah Buat Sultan Zaki Sepertinya sih Iya Okykarisma Kebraifatari Terubo langsung Kadinata Afrizal Aduh Bolanya gak lewat Braif belahang dulu Oke Dead Ya Gak bisa apa Gila Perapat bener Kadinata Iya Kebaca Dapet Ini harus dapet Ziko Aduh Ini 2 tipe Sama-sama menang Berhenti di match pertama Iya Bagus Lutfi Bagus Sekali Lutfi Penyalaman pertama Foro pertama Persipa Oh Kaptennya tuh ya Yumbi Defensive Wightfielder Persipa Panti Aikaran Ketengah Buang Ivan Bagus Oky Siapa ini Afrizal Bagus Agang Braifatari Jimmy Bisa tuh Aduh Terlalu lama Di blok Yudi Afrizal Eh Siapa namanya Kadinata Liat Afrizal Lo kok Kasut sih orang Cancel Gak dapet Jangan Jangan terlalu Jangan terlalu Pressing deh Ziko Belakang Baru lagi Sultan Ziko Falstein Dia ya Kayaknya ya Turun Turun Terus Wah Bagus Bagus Komang Ya Oke Afrizal Kadinata Kembali ke Afrizal Liat Braif Iya Kadinata Liat Wah Bagus Ini Kadinata Citingai Kiri Masuk Pojok Kiri Bawah Let's go Nah Dicakar-cakar Itu sama Kadinata Rigan 1-0 Gol pembuka Nusantara United Let's go Bagus Bagus Cakep sekali Perderahannya Bisa balikin ke Braif Sebenernya itu Tapi Finishing sendiri Juga bagus Bagus Pojok Karni Tarigan Awal yang bagus Nggak kayak Tarik Kebobolan Nah Gol keberapa dia 3 gol Loh Karni Tarigan juga 9 pertandingan Kok bisa sih Bukan mereka starter Terus dari awal ya Oh ada beberapa petang ini Gue drop kali ya Oke Nice Nice sekali Grab Grab Oke Aprizo Oke Aprizo Aduh Udah bagus itu Tapi masih Masih terlalu lama sih Jedha Cancel shot Oh dapet lagi Kosong Braif Braif Masuk Onside Tapi bagus Nggak terlalu maju Berarti dia kan Oke Rafi Ini kerebut terus Kepotong terus Karinata Afrizal Kayak kanan Astaga Asli Afrizal Butuh gol bro Nggak akan Tepis itu Aduh tipis Ya terus 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 Kalau mereka mau main Main terus Di belakang situ Ayo Kita dapet terus Bolanya Hmm Firman Ke Yumbi Nice tackle Komang Depan Afrizal Ke Kardi Tarigan Terubo langsung Braif Atari Bisa 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 Ya Karinata Afrizal Balik belakang Ya Telat Sudah ketutup Masukin 30 menit Pertandingan Waduh Bagus Sudah boleh Dapet Ivan Nice Sabar Hati-hati Jangan blunder Kayak tadi lagi Lihat dulu Pasti kemana Ya Pelan aja Jauh bisa Kiri jauh Isan Aji Kosong itu Woki Yah Pasing bro Press 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 Dapet Bagus Braif Oke Sultan Zaki Koki Karisma Lihat Afrizal Kosong Afrizal Yah Akhirnya Dapet juga pak Putar Putar Nuh Kok jadi Dari Charlie Son 2-0 Akhirnya Afrizal Dapet Gol True Ballnya Kardinet Tadi kan Bagus Sekali Bolanya Pas di Kaki Enak Banget Punya Playmaker Bebas Afrizal Boleh Lanjut terus Pak Lanjut terus Pak Shafkati Duh Awas Nice Nice Safe Lutfi Tinjuk Kayaknya Bagus Corner Pertama Afrizal Dulu punya 5 Shot Gila Bagus Di sana Haji Diambil Firman Jafar Tutup Awas Ngeshoot Dari situ Udah mau Ngeshoot Itu dia Barusan Balik Badan Balik Badan Ziko Di block Nah Bagus Kali San Haji Kosong Iya Maju Maju Lihat Lihat Braif Lihat Braif Iya Maju Braif Afrizal Braif Braif Yo ampun Lurus Keeper Duel Enggak Hmm Ini Oki Ini yang diminati Semua klub ini Dari kemarin Kalau swap Deal Nice Ivan Boki Boki Oh udah abis Terlalu asik Kagak Ingat waktu Oke Skor sementara Bawa pertama Unggul 2-0 Nusantara Di kandang Pertandingan Hump pertama kita Di Championship Round Tidak ada Tembakan Sama sekali Dari Striker kiri Mereka Ziko Kayaknya tadi ada Tapi keblok Tembakannya Ya Bawa pertama Cukup solid Menyata Main tanpa Mateus Dan Higiusaku Yamadera 8 shot 2 kali lipat mereka Bagus sih Ya sebenernya ini juga udah Ya gak bisa Baru satu pertandingan ya Tapi maksudnya Kalau misalnya bisa begini terus Berarti Membutikan kita Tidak terlalu bergantung Ke Mateus Dan itu hal yang bagus Munirul Anam Gokil Ivan Solid banget sih Raffi Ke Afrizal Karina Tertarigan Ya Braifatari Sendiri bisa Yuk Kelar Kelar Ya Malah lebih bagus lagi Afrizal yang dapet Let's go 3-0 Braise Amat Afrizal Ini Nusantara United bro Rata-rata usia Pasti endah banget nih Starter Terny Ya emang gue kelamaan sih Ini sih Tapi ya bagus Dapet Afrizal Positioningnya Tepat sekali Disitu lagi Hmm Padahal Dua paman persipa Disitu Oke Lanjut Loh nyaris dapet Ayo terus bro Terus bro Gila Ivan Ajir Ini Ivan Gak bisa ditakal pak Ya True ballnya Tapi Ivan Latihan passing Ivan Press Oke Panik keeper Sultan Zaki Duel Bagus Jemput bola Ivan Kobang Lebar ke Jimmy Arongiar Karinata Oki Karisma True ball Braif Gak Kita Gue mesti liat replaynya Itu keren banget Braif sih Ajir pak Lihat 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 Ini bagus banget pak Lihat True ballnya Lu liat ya Itu onside Totalnya onside 100% onside itu Ini Ini sambil 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 mau jatuh gitu Ajir Braif Menerima bolanya Aduh Sayang banget Gak gol sumpah Dapet Dapet Ayo Oki Ayo Oki Duh kalah fisik Masih Firman Jafar Gustur Gustur Cahyuputro Tutup Jimmy Ayo Jimmy Ah bagus Lutfi Weh Kepecah segitiga Oki Keisah Naji Depan Ya Karinata Kebraif Frizzal Ya Bagus Goal Masuk Iwan Peters Dimas Pamungkas Terus Siapa Hamza aja Ntar ya Zamorano Boleh-boleh aja Tapi gak perlu Juga diganti sih Ya Hamza Ntar lah Baru masuk Hamza Zamorano Dimas Pamungkasnya Berarti Cover center Udah Pergiatan main Menit 62 Nusantara United Tiga main dulu ya Bagus Aprizzal Brace Ya Kalau gak banyak pemain muda yang butuh dikasih jam terbang Yang posisih sama kayak anda Manef Sampai full time main Bisa hat-trick kan Cuman kan Macam Iwan Peters kan butuh main kan Kalau Iwan Karena butuh pengalaman Peters ya Karena roll Eka Febri Nice tackle Komang Oke Bisa liat jauh Gak kesitu sebenernya niat gue Tapi yaudah Untung aman Ivan ke Jimmy Ada celah Gak kesitu niatnya Komang bro Bisa tanpa saku Bisa kok ternyata Kujinya dikomang Sebenernya Sama Ivan sih berarti Kayak Dimas Lemungkas Iwan Kembali ke Dimas Ya Kita bikin nyambung nih Anjir Basing-basingnya bro Apa ini pak Aduh Berarti disitu ternyata Itu enak banget tadi Lu pelanggaran Bahkan dikasih full Dimas Lomukas baru gabung Baru kutatian berapa kali Lu Langsung ngerti Geraknya kemana Sultan Ziko Oh gak real face Sultan Ziko ya Kira real face Bener kan Ter bisa dari sini Ter Main ter-ter aja lu Ya Kalau dia bilang mau Coba sih Curve-nya 81 Mungkin kah Ya curve 81 Kalau misalnya Powernya 30 ya Susah juga bang Firman Jafar Awas Nah Di bawah lari Eka Febri Tutup aja Jaga tengahnya Aduh Hilang Clean sheet 31 Susah Susah Diantisipasi Kalau udah main-main ke pojok Umban tarik Paling gak bisa deh Player switch aja Bingung Oh kagak ada real face 1 pun Main mereka Komangnya Tapi gak bisa juga Gue gak bisa gerakin komang Balik ke dalam kan Kalau gak dia kan Shoot dari luar itu tadi Kalau misalnya gue Geser komang Dia lanjut dribble Dari main di pinggir Gak bisa Masuk Masuk Hamza Zamorano Nah Habis kan Sampai Nice Karitarigan Sang kreator Playmaker Kayak Dimas Dimas Dribblenya Eh Loh Dimas Dimas Ya Ada Si Lain Passing Tadi Eka Febring Awas Ada yang lari tuh Hmm Bagus Not V Corner Persipat Dua Pernyata main Pernyata barusan Hamdani Zamdani Masuk Yumbi tarik keluar Kaptennya Nice Iwan Waduh Nice tackle Bersih Ya Tidak kiri Kosong Isan Aji Ada orang gak disitu Gak ada ya Nah ini baru ada Oke Hamzalesaluhu Ke Emil Peters Ya bukan cuman anda Lawannya yang biung Serius Emil Peters Muggerak Dimas Mamungkas Iwan Hamzalesaluhu Iwan Febrianto Kayak kiri Pelan banget ya Corner Corner Bagus Bagus Kayak ke chip gitu Bolanya malah Lama Iwan Iya emang di chip sih Hmm Siapa yang ambil Peters Dimasom Mugas Hah Kok malah Freaknya akurasi Yang dikasih tunjuk Gak apa Dia aja yang ambil Oh Kidal tuh Oke Dimas Pamungkas Emil Peters Gagal gak apa Ambil Hmm Dapet gak tuh Dimas Pamungkas Peters Waduh Waduh Itu Kalo Roulette Ngeshoot Goal sih Panik Dia buang 3 menuju The time Oke Throw in Nusantara United He Kameranya ke kiri Bang Mau ngeliat Apa kameranya Dukungan di kiri Si Yang ambil Throw in Di sono Anjir Apaan Si Lo gak Keliatan Bro Game Bagus Game Bagus Peters Aduh Udah Kelar Yap Let's go Full time Dua pertandingan Dua kemenangan Nusantara United Nah ini kenapa kenceng banget Suara supporternya Kan belum lolos ke playoff Bujak Let's go Tanpa Mateus Dan Saku Bisa ternyata Passing Passing Airball Di depan Tadi Ya Afrizal 6 times Harusnya bisa Hat-trick Udah cukup Peluangnya Kan Harus Dimatangkan Lagi Finishing Berarti Oke 15 shot Kita Harusnya Lebih dari 3 goal Pak Shot akurasi Cuman 50% Tuh Liat 8 on target 3 off target 4 Kena block Cardinata Tarigan 10 match ratingnya Gila 1 goal 1 assist 7 keep assist Pak He 7 bang Bagaimana Gini 7 Afrizal Brace 6 shot Braif Asis Komang Ivan Rafi Liat tuh Lutfi Ada 3 penyelamatan Sayang Tidak Lincit Emil Peter Sepaling rendah Match ratingnya Ya Gakapa Udah Oke Sultan Zaki Meskipun Gak terlihat Wih Persiba Mana 3 cost Dari Sada Sumut Tapi Solid Mainnya Oke Mantap Konten Konten Naya Turus Moral Kasih Sirahat Bagus Kali Afrizal 10 pertandingan Berturut Turut Unbeaten Ya Gak usah Bahas Soal Kan Beaten Sampai Akhir Championship Round lah Main aja Udah Yang penting Dua pertandingan Awal Udah 6 Poin Jadi udah Bagus Menghadapi Tim Yang juga Di pertandingan Pertama Sama-sama Menang Tidak Meramekan Sada Sumut Tapi Tadi Persiba Tim Yang kita Kalahin Berhasil Menang Sada Sumut Next Lawan Mereka Kita Semoga Saja Bisa 3 Dari 3 Tapi Anda Harus Tunggu Episode Berikutnya Oke Jadi kita Akan Cek Dulu Grup A Nusantara United Puncak Lasemen 6 Poin Dua Pertandingan Grup B Ada Kaltang Putra Dan Semepadang Yang menang Masing-masing Terus Grup C Persikap Yang kemarin Di prelim Di grup kita Menang Menang sekali Kalah sekali Deltra Sidoarjo Menang sekali Kalah sekali Surut United Menang Oke Itu kira-kira Terus Kita bisa lihat Top scorenya Oh iya Bener Itu Kotam Tadi Pemain Persipa Tapi masih Mateus 10 gol 8 pertandingan Dan top Asis juga Nah itu Piala Indonesia Bang Bukan 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 Mateus Masih top Score Piala Indonesia Gila 7 gol Makanya saya bingung Kok ada Rekos 5 juta Tiba-tiba Anjir 6 pemain teratas Gila Top scorer Pemain kita semua Braif Iwan 7 asis Rafi Hamza 6 Sama Afrizal Kardinata 5 Sayangnya Lutfi Tadi gak nama Clean sheet Sayang sekali 3 Clean sheet Dua keeper Paling atas Oke Jedanya Berapa lama Ini bulan Maret Ya Hampir setiap Pekan Main lah Lumayan padat Ini ada apa Aduh Lu liat aja Ini Ini role crucial Buat yang Tidak mudeng Tidak mengerti Kenapa Kayak gue Anti banget Sama role crucial Saku cuma Satu pertandingan Bahkan Dibawa ke bench Sebenernya Meskipun gak main Langsung begitu Yang memang Kalau misalnya gue jawabin bener Bisa dibikin moralnya naik Cuma tetap aja Lama-lama bisa Gak bisa dibenerin lagi Moral gitu loh Training plan Kita buat Energy focus aja Semua 3 hari Terus 3 hari Jarak 6 hari Terus 3 hari lagi Baru Performance focus Ya stop Training Udah All players Apa ini Hershey Shivo Ya oke Advance Udah hari Tanggal 1 1 Maret Udah ngejar Waktu di relive Berarti ya Berapa lama lagi nih Randy Fatari Sebulan lagi Jadi winger dia Oke Coba kita lihat Talkscore The Team Lutfi Penampilan terbanyak Ini Kaburu apa Oh 2 penampilan Untuk Piala Indonesia Masih Mateus Masih belum ada Yang nyetak 2 digit Goal Bri Satu lagi sih Mateus 17 Goal Cardinata Afrizal Afrizal 28 goal Oke Padahal Jam terbangnya Lumayan minim kan Iwan juga 8 goal Hah Iwan jumlah goal Sampai Afrizal Ini Arif 2 penampilan Piala Indonesia Kita mainin ya Plus 3 ratingnya BTW Arif Eh dari kemarin Emang udah plus 3 Ya gak sih Gak tau Gue lupa Tapi udah pasti Ada perkembangan Dari pas Mungkin cuma plus 1 Plus 2 dia deh Plus 1 kayaknya deh Di runs Sejak pindah Dapat nomor 14 Sudah di runs Friska 3 goal Terus Asis Raffi Udah tembus 2 digit Asis Dia gak pernah 1 goal sama sekali Dan udah 60 Ratingnya Plus 4 Raffi juga Plus 4 itu Iwan plus 2 Karena Tarigan Plus 4 Bagasatnya juga Sebenernya hitungannya Lumayan banyak tuh Asis 5 Jimmy plus 3 Zamorano plus 3 Terus Ini nambah 1 lagi deh Tadi 5-8 5-9 sekarang Ward plus 2 tuh Pandi plus 2 Udah pusat Menus 5 San-san Kapan pernah mainin dia ya pak Ini ada 1 penampilan Kapan nih Junda plus 2 Soma plus 1 Iqra masih belum Michael Singgi Plus 2 Peters Plus 3 1 goal Bener itu goal pertama Gak deh Gak 4 penampilan deh Tadi penampilan ke 6 berarti 6-7 Dua pertandingan tadi Oki plus 3 Sultan Zaki belum Isan Aji udah plus 3 Jadi udah Berarti udah gak ada Pemain rating 40 ya Oh iya Masih ada Soma Wijaya sih Tapi at least Kayak macam Kemara kan Ivan Isan Aji kan Ratingnya 49 Iwan juga 49 awal musim kan Jadi udah Michael Singgi juga Udah pada naik ini Ya boleh lah Urus kontrak 1-2 pemain lah Ini Michael Singgi Boleh Sebelum saya akhir episode ini Mengurus dulu Yang bisa diurus Ya Michael Singgi Jadi backup lah Gak apa-apa lah Bisa lah Kan usianya juga Gak setua Sarsan kan Si aman Nah begini kan Enak sporadik tuh Kontrak Setahun memang Ternyata dia Gak pakai Release Klaus Gaji bisa turun gak 400 mungkin Saya kasih 5 ribu Saat yang bonusnya Tuh Harusnya happy sih Aduh tetap pinta 500 Ya oke lah Turun dikit Bonus penampilan Setelah 5 penampilan Tambah 2.500 dolar Ya gak masalah Aman Yang penting anda Status kontraknya begini Sudah tidak begini lagi Plus 2 tahun berarti ya Michael Singgi Oke siapa lagi tuh ya Jempol kata Saman Hershey Sivo Juga nih Ini dulu deh Si Mana tadi Hamza dulu Hamza Hamza penting ini Oh Hamza yang 2-1 ya Bukan Bukan Kadinata Hamza Lesaluhu Hmm kan Rotation kan Aman kan Remaini kontrak dia 2 tahun Misalkan tambah 2 tahun Total jadi 4 tahun Tidak pakai list klaus Terus Coba kayak tadi lagi 500 Kasih Kasih 7.000 Sani bonus Supaya gak usah ada bonus Perateran lain-lain Bonus penampilan Nah udah Aman Oke Kalau saya inget Terus sisanya Yang kontraknya jempol ke bawah Gue urus Off cam ya Jadi apa seberikutnya Udah tau beres aja semuanya Ini harusnya Enaknya Ini kan bulan Maret nih Enaknya episode besok Itu udah langsung mulai Renovasi gym Sama training camp sih pak Kalau nutritionnya Tinggal bayar Gak masalah Gak Kalau misalnya Jadi renovasi Gue bakal bikinnya Renovasi gym Sama training camp itu Ya karena direnovasi Jadi selama Renovasi gak harus dipakai Jadi stop Jadi idealnya Ntar Ini kan gue masih Belum Kasih plus 1 kan Buat Ivan sama Afrizal kan Ntar gue akan kasih plus 1 Yang Pertanggal 12 Februari kemarin Nah terus 12 Maret Ya itu aja Pas mereka habis dapet plus 1 Langsung mulai konstruksi Untuk ke level Buka ke level berikutnya Training ke level 2 Terus gym juga ke Level 2 Untuk bayarannya berapa Waktunya berapa lama Nanti akan ada aturannya Nanti saya harus bikin dulu itunya Layoutnya Jadi Jadi ada jelas gitu loh Tiap level tuh naiknya Dan akan beda-beda Biaya dan juga waktunya Yang dibutuhkan Untuk naik level Kalau nutrisionis Ya gak masalah Nutrisionis istirahat kan Emang upgrade aja udah Upgrade stuffnya gitu loh Jadi gak butuh waktu Langsung secara otomatis Tapi Berhubung karena Musim ini udah aktif semuanya Jadi yang level 2 Baru akan aktif di musim depan Jadi gak bisa langsung Kalau gue upgrade Langsung level 2 Terus dapet double Level 1 dan level 2 Jadi musim ini udah gak bisa dapet Musim baru Baru Mereka bakal dapet Efek dari Kalau misalnya kebuka Kan lock yang level 2 Pool pemainnya bertambah Dari tadi cuma U21 jadi U23 Termasuk main 23 tahun ya Terus plus 2 potensi Jadi 2 kali lipat Stamina juga jadi plus 2 Per musim Sekali doang dapetnya mereka Oke Yaudah Jadi sepertinya cukup Itu saja dari gue Untuk episode ini Cukup banyak yang terjadi Tapi yang terpenting adalah 2 pertandingan 2 kemenangan Dan kita juga Sudah berhasil mendatangkan 2 pemain muda Yang cukup bagus Salah satu sudah debut Dan sudah menunjukkan Kualitasnya tadi Kita akan tahu besok Di lanjutan pertandingan Menghadapi Sada Sumut Match ketiga Championship Round Pagalan Liga 2 Bye semua Thank you Terima kasih telah menonton